1,2,3 yo Sobat Biggler kembali lagi bersama saya di channel Zia Rifle Kediri Jawa Timur kali ini saya akan mencoba tes akurasi dan tes power dari ketiga senapan angin ini yaitu senapan coklat-coklat yang ready di Zia Rifle ya Sobat Biggler oke yang pertama ini yaitu Subfusion 2565 dengan popper klasik coklat krum ya Sobat Biggler terus kemudian yang senapan kedua ini di judul DP Fusion 1960 dengan popper klasik coklat tanpa manometer kemudian untuk yang ketiga PCP Fusion 2760 dengan popper klasik coklat hexagon stainless plus manometer oke langsung saja kita untuk tes akurasi dan tes power dari senapan angin ini oke check it out untuk yang pertama saya akan menggunakan senapan uklik dan disini saya akan memompanya sebanyak 7 kali yaitu minimal memompanya dari senapan uklik dari Zia Rifle oke 1 2 3 4 5 6 7 6 6 7 7 9 9 9 9 10 10 10 ayo akan saya coba di botol paling kiri 1 2 jadi itu tadi ya Sobat Biggler percobaan pertama langsung berhasil tepat sasaran langsung lanjut untuk senapan angin yang kedua gedulk DP Fusion 1960 dengan popper klasik coklat tanpa manometer ini ini tidak ada manometernya oke saya akan tarik satu kali tarikan di krendelnya masukkan mimisnya tutup kunci, oke langsung saya didik pada seseran timba botol yang tengah satu, dua oke kita lanjut untuk senapan yang terakhir yaitu PCP Fusion 2760 dengan popper klasik coklat hexagon stainless plus manometer oke langsung saja kita isi mimisnya langsung saya arahkan di botol yang terakhir satu, dua mantap sekali ya untuk power dari PCP ini oke mungkin itu saja untuk ulasan kali ini jangan lupa untuk selalu klik like, komen, share, dan subscribe channel jaya air remote oke mungkin itu saja informasi dari saya saya mohon undur diri terima kasih dan salam bediler sub indo by broth3rmax selamat menikmati